Satu rumah di Kelurahan Kedung Jenar, Kecematan Blora, Kabupaten Blora habis diambuk si jago merah diduga karena korsleting listrik. Rumah yang terbakar ini diketahui dalam keadaan kosong lantaran sang pemilik rumah sedang keluar. Bambang Suarwono, seorang saksi mata yang juga tetangga depan rumah mengatakan bahwa saat kejadian dirinya tengah tidur dan mendengar suara ledakan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait kebakaran suatu unit rumah di Blora ini, sudah tersambung bersama saya ada Ahmad Mustaqim, wartawan Tribun Jatang yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Mustaqim. Ya Nila. Baik Mustaqim, silakan dengan laporan Anda untuk kronologis kebakaran ini sendiri, seperti apa informasinya? Menurut Kepala Satuan Polisi Panggung Kerajaan di Purnomo, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Panggung Kerajaan di Purnomo, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Panggung Kerajaan di Purnomo, Ujo Catanusanto mengungkapkan kronologi kejadian kebakaran tersebut di Kelurahan Tendung Jenar, Kecampatan 2, Kabupaten Purnomo pada Kamis 6 Januari 2022. Ini diduga karena korsleting listrik. Nah Joko Suminto, selaku pemilik rumah, ini sedang tidak berada di rumah saat kejadian. Namun diduga ada cucunya yang memang aktif, kemungkinan bermain listrik atau api. Nah, Ujo juga mengaku tak tahu persisnya. Ini berawal dari laporan warga pada pukul 4 sore terjadi kebakaran tersebut, maka kemudian petugas langsung berangkat dengan satu unit pemadam kebakaran dan satu unit tanki. Karena kebakaran cukup besar, maka rumah penduduknya cukup rapat, kemudian ditambah lagi satu unit dampar suplai dari BPPD Perlora. Nah, sementara itu Bambang Suharwono tetap mengatakan saat kejadian juga sedang tidur, kemudian mendengar lejatan, langsung kemudian keluar rumah, tapi rumah sudah dalam keadaan terbakar. Begitu nilai. Mustakim, untuk proses pemadaman api sendiri berlangsung berapa lama, kemudian total ada berapa personil dan juga unit pemadam kebakaran yang kemudian diterjunkan oleh petugas? Untuk pemadaman sendiri, sekitar satu jam, satu jam itu sudah bisa dipadamkan. Untuk jumlah personilnya yang diterjunkan, menurut Pujo ini ada 8 orang dari BPPD Perlora, kemudian pemadam kebakaran ada 14 orang. Untuk unit damparnya sendiri, total ada 3 unit dampar dan 4 tanki yang kemudian ditambah lagi hingga 20 tanki. Begitu nilai. Kerugian yang ditafsir akibat adanya kebakaran ini sudahkah diketahui, Mustakim? Menurut estimasi, kerugian kurang lebih hingga 400 juta lebih. Karena memang pemilik rumah ini juga seorang pedagang kelontong juga yang juga menjual gas LPG. Nah, kemungkinan ini satu rumah habis. Begitu nilai. Baik, terima kasih banyak, Mustakim, atas laporan Anda untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya. Saudara, terimbut mewawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pembang Peraja atau Satpol PP Blorapu, Jocator Susanto. Berikut laporannya untuk Anda. Dari kubat-kubat, satu unit lagi pemakam kebakaran. Karena pemakaran cukup besar dan rumah kebetulan cukup rapat. Kita tambah lagi satu unit pemakam kebakaran, satu unit lagi cukup dari kubat-kubat. Yang terbakar apa? Yang terbakar, kita kurang tahu padanya, tapi mereka katuran karena kewarupan rumah sedang tidak di rumah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!